Begitu Tanaka mendengar ini, hatinya sudah dingin, tetapi dia tidak mau terus bertanya, Nona, apakah Anda sudah memutuskan untuk membeli apartemen ini? Maksud saya, jika Anda masih memiliki ketidakpastian bahkan 1%, maka Anda sebaiknya memberi saya apartemen ini terlebih dahulu, dan kemudian saya dapat menahan biaya transfer 2 miliar, pergi dan lihat properti real estate lainnya, mungkin Anda dapat menemukan sesuatu yang Anda sukai. Lagi, Jemima menggelengkan kepalanya dengan tegas, Maaf, saya sudah mengonfirmasinya, dan saya akan datang untuk menandatangani kontrak nanti, Anda dapat melihat properti lainnya. Saat ini, Direktur Penjualan Kantor Penjualan dan beberapa tenaga penjualan benar-benar tercengang. Bukannya mereka belum pernah melihat dewa berkelahi. Ketika vila dibuka untuk dijual, memang ada beberapa pelanggan yang mulai bersaing untuk mendapatkan rumah di tempat. Namun, pengacakan sering berkembang menjadi frustrasi dan perkelahian yang kejam. Seperti Tanaka, mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sehingga mereka harus memberi pihak lain 2 miliar lebih segera setelah mereka membuka mulut. Dan saat ini, mereka tidak menyangka Jemima bisa menolak begitu saja. Dari sudut pandang mereka, ini 2 miliar dan tidak ada biaya. Jika kau mendapatkan 2 miliar dengan sia-sia, siapapun itu, mungkin harus mempertimbangkannya. Keluar untuk melihat-lihat rumah, lalu menghabiskan 10 menit, membayar uang pemesanan, dan kemudian dapatkan 2 miliar, hal semacam ini, menurut mereka, hanyalah kue di langit. Tapi di mata Jemima, apalagi 2 miliar, atau bahkan lebih, sepertinya dia tidak akan tertarik. Secara alami, Jemima tidak kekurangan uang, jadi tidak mungkin dia mengubah keputusannya hanya untuk 2 miliar ini. Sebagai pelayan paling terpercaya dari seluruh keluarga itu, Tanaka juga memiliki otoritas yang cukup untuk menawarkan hadiah seperti itu kepada tuannya. Tapi melihat Jemima tidak tergerak, penjualan berlanjut tanpa berpikir, Nona, saya tidak bermaksud memamerkan kekayaan saya kepada Anda, saya hanya ingin membeli rumah ini, jadi saya akan memberi Anda harga lain, jika Anda setuju untuk mentransfer rumah ini kepada saya, saya bersedia memberi Anda tambahan 10 miliar. Begitu kata-kata ini keluar, penjual di tempat kejadian semakin terkejut. Mereka telah melihat orang-orang yang menghasilkan uang, tetapi mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Mereka juga melihat spekulan real estate, tetapi mereka belum pernah melihat spekulan seperti itu. Orang berspekulasi dalam real estate untuk menghasilkan uang, apapun yang harus mereka investasikan, beli rumah, lalu pegang di tangan mereka selama beberapa bulan atau bahkan satu atau dua tahun. Namun, suite di depan mereka sekarang, asal digoreng dalam panci selama 10 menit bisa menghasilkan 10 miliar, itu seperti mimpi. Tepat ketika mereka merasa Jemima tidak punya alasan untuk menolak tawaran ini, Jemima berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Pak, Anda tidak perlu membuang kata-kata lagi, daripada melakukan ini, sebaiknya Anda bergegas dan melihat apartemen lain. Setelah itu, dia berkata kepada eksekutif penjualan, tolong tunjukkan apartemennya kepada kami. Tanaka berseru, 5 miliar. Nona, saya bersedia membayar 20 miliar uang transfer. Penjual itu hampir pingsan. Benar saja, saat dewa bertarung, orang biasa bertarung dengan pukulan dan tendangan, dan para dewa bertarung dengan uang. Saat ini, Jemima masih tidak tergerak, dia menoleh ke arah Tanaka, dan berkata dengan serius, Tuan, alasan mengapa saya tidak marah kepada Anda adalah karena menurut saya Anda tulus dan sopan, tapi jika Anda terus mengganggu saya seperti ini, saya mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan Anda dengan sikap ramah seperti ini. Saat ini, Tanaka mengerti, wanita muda di depannya pasti seorang wanita yang tidak kekurangan uang sama sekali dan tidak peduli dengan uang sama sekali. Diperkirakan kekayaan bersih dan asetnya bahkan tidak jauh lebih buruk dari nona mudanya sendiri. Menghadapi wanita seperti itu, apa gunanya menawarkan premi 20 miliar selain bisa bersenang-senang? Bahkan jika itu 30 atau 50 miliar, tidak mungkin orang menganggapnya serius, dan pada akhirnya terlihat seperti badut. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, nona, saya ceroboh, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Jemima tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit, dan kemudian mengingatkan penyelia, bisakah kita pergi melihat apartemen? Supervisor dengan cepat berkata, ya, ya, silakan datang ke sini. Jemima pergi, dan Tanaka berdiri di sana tak berdaya. Dia tidak mengenal dirinya sendiri untuk sementara waktu. Haruskah dia tinggal di real estate ini, dan kemudian melihat jenis unit lain, atau tinggalkan saja dan pindah ke real estate lain untuk penelitian? Pada saat ini, Pramuniaga yang menerimanya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, Tuan, bukankah nona suka tempat yang tenang? Meskipun kami tidak memiliki lantai atas untuk dipilih, Anda bisa memilih yang hanya satu lantai di bawah. Saat dia berbicara, dia tidak sabar untuk menjelaskan, lihat, wanita itu sangat muda dan kaya, dan dia membawa pembantu rumah tangga untuk membelinya, dan dia tidak memiliki cincin kawin di tangannya. Kemungkinan besar dia belum menikah sama sekali. Seorang wanita kaya generasi kedua yang belum menikah keluar untuk membeli rumah sendiri, dan ada kemungkinan besar dia akan tinggal di dalamnya sendiri. Bayangkan, penggunaan rumah dengan luas 60 meter persegi, hanya dia yang tinggal sendiri, dan wanita tertua Anda tinggal di lantai bawah. Jadi ada kemungkinan besar dia tidak akan diganggu, bahkan jika wanita itu hanya melewatkan tali di kamar, selama nona Anda tidak benar di lantai bawah di kamar lompat talinya, pada dasarnya tidak akan ada gangguan. Saya sudah lama menjual rumah di Real Estate ini, dan setiap orang yang membeli apartemen biasa kami pada dasarnya adalah keluarga besar, bahkan anak muda datang ke sini saat membeli rumah, mereka memiliki setidaknya satu keluarga dengan tiga orang, dan beberapa memiliki keluarga dengan empat orang. Saya belum pernah bertemu pemilik yang hanya hidup sebagai pasangan. Dan jika Anda memikirkannya, sebuah keluarga dengan anak-anak tidak peduli seberapa hati-hati mereka, tidak mungkin untuk tidak membuat suara sama sekali, jadi saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada apartemen yang tersisa di seluruh komunitas yang lebih tenang daripada yang ada di lantai bawah. Jika Anda tidak yakin sekarang, seseorang akan segera datang. Pelanggan seperti Anda, maka Anda bahkan tidak bisa membeli rumah ini. Tanaka berpikir, wanita ini benar. Wanita tadi, pada pandangan pertama, dia terlihat seperti seorang wanita dari keluarga yang sangat kaya. Dia mungkin membeli rumah ini karena dia tinggal sendirian. Kalau begitu, sangat tidak mungkin mengganggu di lantai bawah, sulit untuk bertemu seseorang yang membeli rumah sebesar itu untuk tinggal sendirian. Aku khawatir tidak ada apartemen yang lebih cocok daripada lantai bawahnya. Dan ini sudah jam 4 atau 5 sore. Jika aku tidak membuat keputusan cepat, aku khawatir, aku tidak akan punya waktu untuk pergi ke real estate berikutnya untuk melihat-lihat lagi. Memikirkan hal ini, Tanaka mengambil keputusan, mengertakkan gigi dan berkata, Oke, saya menginginkan ini, sama seperti wanita itu, saya akan membayar uang niat 2 miliar, dan kemudian Anda membawa saya untuk melihat rumah itu, saya akan mengambil beberapa video dan foto untuk ditunjukkan kepada nona kami, selama dia tidak keberatan, saya akan segera membayar uangnya ketika saya kembali. Penjualan tidak menyangka kata-katanya benar-benar menggerakkan pihak lain, dan dia sangat bersemangat. Seperangkat lebih dari 30 juta flat, karena tidak mudah menjualnya, komisi penjualannya 2%. Jika transaksi selesai, penjualan bisa mendapatkan hadiah komisi di atas 1 miliar. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata dengan penuh semangat, Oke, Pak, kalau begitu tolong ikut saya dan bayar uang niatnya dulu, dan kemudian saya akan membawa Anda untuk melihat flatnya segera. Setelah Tanaka membayar biaya niat 2 miliar, dia mengikuti pramu niaga dan pergi ke gedung nomor 1. Dan Jemima sudah selangkah lebih maju darinya saat ini, dan datang ke flat di lantai paling atas bersama Bicleli. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax